Pemirsa Kapolda Jambi Irjen Pol Rusti Hartono memberikan penghargaan kepada personel Satres Narkoba Polresta Jambi karena telah berhasil mengungkap kejahatan narkoba jaringan internasional. Upacara pemberian penghargaan ini berlangsung di lapangan hijau Markas Kepolisian Resort Kota Jambi, Senin pagi 15 Januari 2024. Kepolisian daerah Jambi menggelar upacara pemberian penghargaan kepada 18 personel Satuan Reserse Narkoba Polresta Jambi. Upacara penghargaan ini didasari atas keberhasilan pengunggapan kasus kepemilikan narkoba jenis sapu seberat 52,4 kg. Diketahui, sebelumnya Satres Narkoba Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus kejahatan narkoba jaringan internasional yang turut melibatkan oknum ASN di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi. Upacara dilaksanakan di lapangan hijau Markas Kepolisian Resort Kota Jambi. 18 personel Satres Narkoba Polresta Jambi mendapatkan biagam penghargaan yang diserahkan langsung oleh Kapolda Jambi, Irjen Polrusti Hartono. Dalam kesempatan ini, Kapolda Jambi mengapresiasi jajaran Polresta Jambi yang telah meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga situasi kamtipnas di Kota Jambi saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. Penghargaan itu atas nama institusi, Poledagami yang memberikan. Poledagami itu berisi kita semuanya. Artinya, rekan-rekan sekalian yang memberikan penghargaan itu kita semua kepada teman-teman. Tidak hanya saya yang pahami tekan-teman, yang memberikan penghargaan itu adalah kita semua kepada apa yang telah dilakukan, apa yang telah dicapai oleh kekandangan kita dari Satuan Kesehatan Tanroba Polresta Jambi. Pada kesempatan yang baik ini juga, saya ingin menggunakan terima kasih dan penghormatan yang segini-gini kepada seluruh ketak-ketak sekalian kuat-kuat besar Polresta Jambi yang telah masalahkan tugas dengan penuh dedikasi, penuh realitas, berkonsummanat sehingga situasi terkonsumman di wilayah Polresta Jambi dalam produksi-produksi. Linaliska Cik TV melaporkan.